Wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Salam olahraga! Salam olahraga! Salam olahraga! Terima kasih, Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bupaten Parigi Mautong, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bupaten Parigi Mautong, Ibu Dokter Anda, Alina Dewu, MSI, yang saya hormati Kapolsek, Bupaten Kejamanan Mautong, kemudian bersama Pak Danding, hadir. Ini sesuatu yang luar biasa, komitmen aparat keamanan mendukung acara ini. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Haji Ahlijam Lama Dau, ada bersama rombongan saya, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, yang juga Sarketaris, ini Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga Technical Delegate, yang punya kuasa secara regulasi di dalam turnamen kresterak ini, Bapak Helmi Umar, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati kakak-kakak saya, saya ini Alhamdulillah, beristrikan Putri Gio, Putri Tialo, ini istri saya, Ibu Emi Ilfat Dewu. Kebetulan bersaudara, semua Alhamdulillah karena sekolahnya baik, semua ada kedudukan, satu Ibu Alfina Dewu, Sarketaris Dinas Kesehatan, yang insya Allah tidak lama lagi akan juga menjadi pejabat di Salon Dua di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kakak kami yang satu juga, Jaksa Senior, yang juga akan masuk sebagai Koordinator Jaksa di Kejaksaan Tinggi, Ibu Salma Dewu, SHMH, bersama suami tercinta dari Universitas Terulaku, Bapak Iqbal, STMT. Dan rombongan KONI bersama rombongan ini, ada Opan Lama Jido, ada Iyayat, dan teman-teman yang lain, selamat bertugas. Alhamdulillah kita berkat izin Allah, subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa dapat berkumpul, saya dari Bumi Sintu Marosul Hana, tadi malam, tentena, itu langsung kemari. Karena bagaimana energi pantai moyang yang luar biasa, dan saya memberikan apresiasi, yang luar biasa terhadap Alif Faname, yang menjadi sponsor utama, Grace Drive di Pantai Mohian ini. Insya Allah, ini diikuti dengan sportivitas, dan Alhamdulillah, dukungan aparat kepolisian, dukungan dari teman-teman TNI, apalagi membuka gerai vaksin, itu sesuatu yang harus luar biasa. saya mengingatkan kepada adik-adik pembalap, hindari yang namanya balapan liar di jalan. Balapan itu balapan di arena, nantikan ada nanti sponsor-sponsor yang lain. Insya Allah, saya selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga Putra Barigi Mautong, tentu tidak akan melihat sebelah mata. Tidak usah takut, seleksi ke depan, seleksi yang sangat-sangat objektif. Mau Anda dari pohon gunung sana, mau Anda dari mana, kalau Anda berbakat, tentu akan kami menjadikan tim inti, untuk mewakili daerah tercipta Provinsi Sulawesi Tengah. Kedepan seleksinya objektif, tidak ada lagi memandang bulu, hanya karena kedekatan, atau apapun namanya. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten, Papa Samsur Rizal Pembalo Tutu, bersama Ibu Kadispora, yang betul-betul sangat luar biasa, bersinergi bersama kami, membangun yang namanya olahraga, di Kabupaten Parigi Mautong, yang luar biasa. Begitu luar biasa, gelora olahraga, mengemah di Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, di bawah kekepimpinan kami, ini membuat sejarah baru, sepanjang sejarah, Sulawesi Tengah ikut pon, di bumi ini, di negeri ini, di era kebuminan kami, di bumi tadulako, balap, kita mendapatkan meraih medali. Itu pertama kali bagi ini, mendapatkan medali sepanjang sejarah. Dan Alhamdulillah, kita meraih medali terbanyak sepanjang sejarah, sejarah Sulawesi Tengah ikut pon. Kemarin kami bincang-bincang bersama Bapak Bupati, bersama Kadispora, Pak, saya membawa hadiah lagi satu, untuk Kabupaten Parigi Mautong. Hadiah dari mana? Hadiah dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusti Mastura, yaitu kejurnas, kreistrek, yang akan kami adakan di bulan Juni, Kabupaten Parigi Mautong, yang akan dihadirin sih. Jadi ini Kabupaten Parigi Mautong lah, kita tunjuk sebagai tuan rumah seri keberapanya? Seri ketiga, Pak. Seri ketiga, ini seri resmi, Pak. Pak Kapal, saya Pak dan Ramil, ini seri resmi, yang akan juga teknikal delegatenya itu, dari ini pusat, yang akan resmi dihadiri oleh 10 provinsi, mulai dari Papua, sampai dengan Manado, bahkan Gendari, itu sudah memastikan hadir, Sulsel, Gorontalo, dan seterusnya. Insya Allah, ini Indonesia kelas, Indonesia Timur. Untuk itu, di event ini kesempatan mari kita tunjukkan, jaga keamanan. Jangan sekali-sekali, hanya untuk sesuatu, atau ada yang mau-mahukan di lokasi ini, saya mohon, panitia untuk mengarang itu. Jangan sama-sama sekali, di lokasi ini mau-mahukan atau apapun. Saya selaku Ketua Mungkoni, mengecam hal-hal tersebut. Yang berikutnya, saya perlu ingatkan, dunia barat ini, identik dengan yang namanya narkoba. Tolong hindari yang namanya narkoba. Ada perraimu dari kemarin, waktu pusat dah, kami bersama jajaran ini, komitmen bersama Bapak Helmi, untuk periksa urin, kepada atlet-atlet yang pusat. Ternyata, apa boleh dikata, peraih medali tersebut, yang positif. Karena kami optimis kepada, sang anak tersebut, kami menjamin Pak, kepada BNN, untuk ini tidak dikeluarkan, dan jika dua bulan, anak ini masih positif, kami siap masuk juri bersih. Karena ini anak sangat potensi, dan Alhamdulillah, anak ini mendengar, mulai dari makannya, dietnya, dan seterusnya. Dia dapat medali, memecahkan rekor pertama, di Bumi Cendrawasi, dapat berungguh. Itu sesuatu hal yang luar biasa, kita buat sepanjang sejarah baru, 25 tahun, sepanjang sejarah sultai, ikut kebala kotor di pon, kita baru pecahkan, di Bumi Cendrawasi. Gunakan prokes, yang sangat ketat, apalagi hadir, teman-teman aparat keamanan, mohon dukungannya Pak, ini olahraga, tetap kita prokes, saya tahu Anda-Anda sudah tidak sabar, ke depan juga, saya mau sampaikan, bahwa, ikuti yang namanya, sport sign, sport sign itu, jadikan balap ini, dalam rangka prestasi, bukan, menyalurkan sesuatu yang gila-gilaan, sport sign itu, jaga makan, untuk, jaga diet, supaya, apa, kita bisa mencapai, yang namanya, puncak prestasi, bicara olahraga ini, bicara harga diri, bicara kebanggaan, harkat dan martabat, tentu, kita bersama, ini harus mengangkat, rakyat, melalui cabang olahraga, melibatkan semua pihak, seluruh pemangku kepentingan, baik itu, konsorsi, kayak seperti sekarang, yang dilakukan oleh, Alifan Ami, ini menjadi, tauladan yang luar biasa, untuk itu, saya memberi hadiah, baju saya, yang saya pakai di pohon, memberikan modali, kepada, pemilik Alifan Ami, mana orangnya, mana baju itu, ini baju yang saya gunakan, waktu, memberikan medali, di pembalap kita, ini saya pakai di Papua, pentingan saya berikan ke Anda, jadi ini baju Pak, Pak Kapolsek, baju yang saya gunakan di Papua, pada saat mengalungkan medali, karena, pada saat tidak juara itu, hak Provinsi Ketua Umum KONI, yang menyerahkan medali, di arena barat tersebut, ini bentuk apresiasi, dan insya Allah, KONI provinsi surat setengah, nanti akan melalui ini, akan membantu ala kadarnya, nanti akan hubungi saja ini, ke depan, buat hal yang seperti ini, insya Allah, sekali lagi, di kemimpinan kami, tidak ada yang namanya seleksi, karena kedekatan keluarga, tidak ada yang namanya seleksi, karena kedekatan apapun, mau dia dari manapun, kalau dia berprestasi, tentu, kita akan masukkan di intinya, sekali lagi, jauhi narkoba, Carlos Temelo, sudah melakukan itu, dan dia raih prestasi yang luar biasa, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf, dengan mengucapkan, bismillahirrahmanirrahim, alifanami gresrek, dengan resmi kami buka, terima kasih, salam nyata-nyata untuk kita semua, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,